Hai selamat saya dari Ambon Ibu cantik saya mau tanya Ibu waktu digantung di kira salib itu Yesus bilang ini lama sahabat teru itu apa artinya ya Sahabat ofisial kali ini ada seorang muslim dari Ambon Setau kami orang Ambon itu identik dengan agama Kristen Tetapi beliau ini seorang muslim Mungkin beliau adalah seorang mu'alaf ya Pertanyaannya mudah tapi jawabannya keliling monas Coba kalian simak debatnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial apa kabarnya semoga kalian selalu sehat ya Alhamdulillah wa syukurillah admin disini juga diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga masih bisa membersamai kalian semua melalui channel ini Belakangan ini banyak sekali memang orang-orang Kristen yang melakukan penginjilan di sosial media Bahkan sampai pendetanya pun kalah daripada mereka Selamat sore dari Ambon Ibu cantik Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Muslim Kristen Bang Ya Selamat sore Saya dari Ambon Muslim Oke silahkan Mau bertanya apa bang Saya mau tanya ibu Waktu digantung di tiang salib itu Yesus bilang Eli-eli lama sabagteni Itu apa artinya ya Artinya kita bisa baca di Masmur ya bang Di Masmur 22 Ini adalah Kidungan ya Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kalapajar Masmur Daud Ini Masmur Daud ya Eli-eli lama sabaktani Alaku-alaku mengatpa engkau meninggalkan aku Aku berseru tetapi engkau jauh Aku dan tidak menolong aku Alaku-aku berseru pada waktu siang Tetapi engkau tidak menjawab Pada waktu malam Tetapi aku tidak juga aku tenang Padahal engkau yang kudus Yang bersemayam di atas pujian-pujian Israel Kepadamu nenekmu yang percaya Mereka percaya bahwa engkau akan meluputkan aku Lalu dikatakan ya Kepadamu aku telah diserahkan Sejak aku lahir Sejak dalam kandungan Janganlah jauh Mereka Mengangakkan mulutku terhadap aku Seperti singa hindak menerkam dan mengaum Seperti air aku tercurah Dan semua sendi tulangku terlepas Yang ditanyakan adalah terjemahan dari Eli-eli lama sabah kami Lah kok jawabannya Malah lari ke kitab masmor Ada-ada saja ya mbak Autodok yang satu ini Jauh banget ya Bentar-bentar Ini masmurnya ya Sebab anjing-anjing mengerumuni aku Gerombolan penjahat mengepung aku Serta tulangku dapatku hitung Mereka membagi-bagikan Pakaianku Dan membuang undi atas jubahku Tetapi engkau Tuhan Janganlah jauh ya kekuatanku Segeralah menolong aku Lepaskan aku dari pedang Dan nyawaku dari Cengkeraman anjing Selamatkan aku Ya lalu dikatakan ya Kaki dan tanganku nih ya Dengar ya bang Gerombolan penjahat mengepung aku Mereka menusuk tangan dan kakiku Jadi yang dikatakan Yesus Eli-elilah maksahabat tani Adalah Mas Murdaud Ya Tuhan-Tuhan jangan tinggalkan saya Bukan bukan Tuhan bang bukan Tuhan Alahku Alahku Jangan diganti Jangan diganti Alah ya Kalau di Indonesia kan Alah itu Tuhan Bukan bukan Alah Di dalam iman saya Alah itu siapa? Alah itu Bapak Ya Bapak itu siapa? Bapak itu adalah Alah Ya Kenapa Yesus Kalau betul Yesus itu Tuhan Kenapa dia Bermohon kepada Allah Iya dong Kalau jangan tinggalkan saya Karena itu Bapaknya Yang ditanyakan adalah Terjemahan dari Eli-eli Lama Sabah kami Lakuk jawabannya Malah lari ke Kitab Mas Murdaud Ada-ada saja ya Mbak Ortodok yang satu ini Mari kita ikuti Sampai mana dia akan Keliling Biblengya Itu adalah Mas Murdaud Kenapa Yesus mengatakan itu Di kayu salib Dikatakan di sini tadi ya Mereka menutup tangan dan kakiku Ya Berarti artinya adalah Yesus ketika disalib Dia harus mengucapkan Mas Murdaud Dia mengutip Mas Murdaud Inilah alasan kenapa Yesus itu Berkata seperti itu Sebagai penggenapan dari Seluruh kitab Mas Murdaud Ya berarti kan Yesus minta bantuan dari Allah Kan Yesus lagi nyanyi Kan Yesus lagi nyanyi Kan Yesus lagi nyanyi Yesus lagi nyanyi Kurang disalib nyanyi Ya iya Iya kan dikatakan Nih makanya denger bang Ini aneh Memimpin biduan Menurut lagu Lagu bang Beresan di video kemarin Dia menyatakan bahwa Iblis mencoba Yesus itu Adalah Tuhan dan Allah Sekarang Yesus malah bertuhan Terhadap Allah Dan Allah itu adalah Bapaknya menurutnya Kristen cerdas harus nonton video ini ya Betapa rumitnya ya Konsepsi agama kalian Alah-alah jangan tinggalkan Kalau iku maunya kamu Alah-alah jangan tinggalkan aku Nah bang Kalau aku nyanyi Berarti dia kan bukan Sebentar Sebentar bang Ini ada lagu Dewa 19 Dia mengatakan Dengan matamu ku mendengar Dengan telingamu Ah itu itu ya Dengan matamu ku melihat Dengan Dengan apa ya Dengan matamu ku melihat Dengan telingamu ku mendengar Kira-kira bang Itu saya lagi nyanyi Atau lagi ngomong sama Tuhan Saya lagi nyanyi Lagi nyanyi Lagu Dewa ya Lagu Dewa 19 ya Ada lagunya Itu EVP juga Di tempat saya Jadi lagu Ahmad Dhani ini gini bang Dengan matamu ku memandang Dengan telingamu ku mendengar Dengan lidamu aku bicara Kira-kira aku lagi nyanyi Apalagi beneran ngomong gitu bang Kira-kira bang Kalau aku lagi nyanyi gitu Aku lagi beneran kayak gitu gak bang Coba Coba bang Itu dulu Orang dibilang lagi bermasmur kok Mayah Ya Tuhanku Ya Tuhanku Bapakku meninggal Jadi hantu Itu aku lagi nyanyi bang Itu aku lagi nyanyi Terus apakah bener-bener Seperti yang ku nyanyikan itu Kau gak mengerti nubuan Makanya kok kayak gini Haduh Gimana bang Buka mute ya Buka mute ya Buka mute ya Kan tadi saya udah bilang Yesus bermasmur Masmur apa yang dia kutip Tuh Masmur Oh lagi disalih kok nyanyi Bagaimana sih Lagi sakit Aku aja kemarin lagi di IG Bang aku lagi ngomong lagi nyanyi juga bang Nah itu Bohong itu 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 sama orang-orang yang tidak ketemu sama Yesus Abang pernah masuk IGD Saya lagi mau di Bius Tau gak yang disetelkan sama dokter Anastasi Lagu bang Saya pernah di Anastasi Di IGD Mau di Anastasi Saya sakit Itu yang diperdengarkan sama dokter Anastasi apa Lagu Belum pernah ya Cobain ke IGD sana Orang lagi kosidahan dong sih ibu Ya biarin dia mau disalih Dia mau bermasmur Orang dia mau menggenapi kok Bahwa Tadi kan saya sudah Sudah katakan Saya baca sampai bawah Tanganku dan kakiku tertusuk Ditusuk Mereka menusuk aku Gerombolan anjing-anjing itu adalah Yang dimaksud orang-orang Yang di luar dari Israel Itulah orang-orang Romawi Jadi dia menggenapi Apa yang tertulis dalam kitab masmur Ketika dia disalip Dia harus menyanyikan masmur daud ini Eli Eli Lama Sabaktani Loh kalau kamu mau percaya gak ya Terserah kau Wah aku di IGD udah dibilang Aku dengerin lagu kok Dengan lidahmu aku bicara Dengan hatimu aku merasa Udah Tak ada yang lain Viralkan Sepertinya penginjil ini memang kurang seperempat ya Sehingga dia memang layak untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa Yesus yang sedang disalip Memanggil-manggil Allahnya Eh dikatakan lagi nyanyi Mari kita lanjut Bagaimana kekonyolan Dan kebodohan Dari statement Mbak Ortodok yang satu ini Ya jadi dia memang dalam keadaan tersalip Dia harus memasmurkan itu Karena itu adalah penggenapan dari nubuatan Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya Harus digenapi Semua yang tertulis tentang aku Di dalam masmur Kitab Nabi-nabi Dan Taurat Musa Ini salah satunya penggenapannya Kok masuk IGD sana Bang Ah kok payah kali Kok gak pernah dinyanyiin sih lu Apa ya Saya ini tinggal di Ambon Saya tahu Kok gak Saya itu tinggal di Ambon Terus kalau kau tinggal di Ambon Emang gua peduli Terus lu mau tinggal di Ambon Terus gua harus bilang wow gitu Kalau lu di Ambon Terus gua harus lakukan Eh gak ayam-ayam gitu Enggak say Emang gua peduli Lu tinggal di Filipina Terus lu mau apa ya Gak ada masalahnya kan Yaudah Saya tinggal di Ambon Suka-suka Kau lah Dimana kau tinggal Emang urusanku Tak Tentu akan kami viralkan ya Kebodohan Mbak ini Di media publik Kehidupan dan penderitaan Yesus Dianalogikan pada kehidupannya Yang di UBD sambil bernyanyi-nyanyi Rupanya Bapak mu'alaf dari Ambon ini Dimut Agar kebodohan Mbak Agatha Ortodok ini Tidak dibantah Dan membuatnya malu sendiri Dari sini saja Kita bisa melihat Bahwa Para penginjil Kristen Sudah sarang semua Yesus disalib sambil bernyanyi-nyanyi Ini doktrin terkonyol Yang baru saja kami dengar Dari seorang penginjil Seru-seru-seru anjay Satu koma satu kah Aku agak nasih kalian Jangan sampai gua di band Sama-sama Michelle Jadi begitulah aksi Para penginjil Kristen Yang baru masuk ke sosial media Mereka hanya menebarkan Dan mengelanjangi kebodohannya sendiri Di media publik Memelintir kitab sucinya Dan saat mereka terpojok Mereka malah mengingkari Ayat-ayat kitabnya sendiri Demi ego dan harga diri mereka Masih terpikir ya Yesus disalib malah Dikatakan lagi nyanyi Ini kebodohan hakiki Yang tidak bisa disembuhkan tentunya Kecuali dengan bertawabat Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwa an ahad Terima kasih telah menonton!